Hai jama-jama alhamdulillah mana tepuk tangannya dong biar semangat nggak ngantuk pagi-pagi Masya Allah kembali lagi di islami tindak buat jamaah islami tindak diramati oleh yang di rumah yang lagi ngapain aja ya pokoknya lagi mempersiapkan diri untuk hari ini Masya Allah luar biasa kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah keistimewaan hari-hari dalam Islam Alhamdulillah Nah tadi udah hari ya Senin Senin apa Bu hari lahirnya Rasulullah baiknya puasa hari Selasa terjadi hari pengorbanan baiknya apa Bu ada yang bekam ya Masya Allah hari ketiga hari Rabu hari yang baik untuk apa memulai sesuatu untuk kerja untuk apa baiknya di hari Rabu di Masya Allah kita lanjut lagi nih Nah sekarang selanjutnya adalah hari Ustadz Maulana hari kami sejujurnya hari Kamis hari hari Jumat hari Jumat siapa yang nanya kalau saya hari Minggu Ustadz Masya Allah nah ini katanya hari Kamis ini adalah hari dimana hari pintu surga dibukakan Ustadz ya Apakah keistimewaannya di hari Kamis ini selain pintu surga dibuka kita harus ngapain mau menjelaskannya terima kasih banyak ijin Abik Usman yang hari lainnya sama dengan saya hari Jumat hari Rabu Ustadz mulai saya hari Jumat Rafa mohon maaf dari tanya ya satu sama satu hal buat kita jangan pernah membenci hari hari karena setiap hari 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 itu pasti ada hari kestimewanya yang bagus kita lakukan dari ternyata hari Kamis itu ada pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis maka semua hamba yang tidak menyutukkan Allah dengan sesuatu apapun dari rusak-rusanya itu diampuni kecuali sekali ini kecuali kecuali siapa orang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan dan kemudian dikatakan tundalah pengampunan dosa kepada orang orang ini kepada siapa sampai dia berdamai jadi jangan pernah berselisih permusuhan karena hati-hati di hari Senin dan Kamis Pintu surga terbuka dan hari itu amal ibadah ini jadi apa yang dilakukan satu bagusnya di hari Kamis itu hari berkah untuk menuntut ilmu ya bagus kalau pengajian Kamis kami di lima kasar ada namanya makamisi makamisi itu pengajian Kamis pengajian Kamis malam Jumat baca Yasin dan sebagainya hari Kamis kan hari Kamis pengajian sore pada asar makamisi rapat hari Kamis bagus itu menuntut ilmu ayo perkumpulan kemudian kedua berikutnya bagusnya hari Kamis itu kita mohon izin melakukan namanya nih nih ya maaf karena amal diangkat di hari Kamis nabi ditanya kenapa posanin Senin dan Kamis karena disini hari lahirku hari Kamis amal ibadah diangkat saya mau amal ibadahku diangkat pada saat itu aku sedang berpuasa jadi ya ketiga hari Kamis ini sudah saya lakukan Oh apa itu Ustadz berjalanan di hari Kamis Oh safar karena Senin sampai Kamis kan live shooting Jumat Sabtu minggu Alhamdulillah off air bukan rekaman tapi kan tayang islam pindah kan tayang tiap hari kita wajib shooting live kita juga tahu iya makanya nonton terus islam pindah jadi melakukan satu menuntut ilmu apalagi berpuasa kemudian safar Masya Allah tepuk tangan Pak Ustadz bolana jamaah yeay ada video lagi nih ya videonya bagus banget nih buat jadi pelajaran buat kita semuanya tentang di masjid ini membagikan sayur kepada bapak selesai sholat Jumat ini ada tayangannya nih seneng banget pasti istrinya dibawain sayur Masya Allah berkah sering-sering Jumatannya Pak tapi Jumat ini memang luar biasa ya kalau kata Ustadz bolana mengingatkan saya penghulunya segala hari itu di hari Jumat dan hari Jumat ini memang waktunya kita bersedekah tuh lebih baik karena para dilipat gandakan katanya Allah dan hari Jumat juga ini ternyata banyak-banyak katanya membaca surah Al-Kahfi betul dan kira-kira apa lagi nih yang harus dilakukan oleh para bapak-bapak ibu-ibu adik-adik kakak-kakak yang ada di rumah Ustadz Syam mau nijit penjelasannya tepuk tangan Pak Ustadz Syam Fatal Ustadz Syam baik tapi Mas Fadli buruk Ustadz mulana Abi Uthman jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah kita buka dulu Al-Quran surah Sabah ayat 39 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wahua khairul raziqin Al-Quran Surah Sabah ayat 39 silahkan dicatat ayat ini karena ayat inilah yang dibaca ketika kita mengeluarkan harta baik itu bersedekah ataupun belanja baca ini wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh atau fahuwa yukhlifuhu wahua khairul raziqin artinya apa dan apapun yang kamu keluarkan maka dialah Allah yang maha menggantikan ada orang yang daftar umroh baca ini ada orang yang memulai tabungan hajinya baca ini ada orang yang berbelanja baca ini kenapa dialah Allah yang maha menggantikan dan kalau Allah yang menggantikan tidak mungkin lebih sedikit dari apa yang kita keluarkan mesti lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kita keluarkan itu yang pertama dari Al-Quran Surah Sabah ayat 39 pertanyaannya sekarang kita masuk ke hari-hari yang spesial lagi yakni hari Jumat hari terbaik adalah hari Jumat kenapa hari Jumat ini ada satu surah khusus dalam Al-Quran yang membahas tentang hari Jumat Al-Jumat atau berkumpulnya manusia terciptanya daripada Nabi Adam alaihi salam di hari Jumat dimasukkannya ke dalam surga di hari Jumat dikeluarkannya dari surga menuju ke buminya Allah menjadi Khalifah juga hari Jumat diterimanya taubatnya Nabi Adam juga di hari Jumat hari dimana matahari terbit terbaik yakni di hari Jumat hari Jumat pernah denger gak Bu orang-orang Sunnah hari Jumat Sunnah malam Jumat Sunnah hari hari Jumat sebenarnya yang lebih afdol adalah pagi Jumat yang mana yang afdol itu Sunnah pagi Jumat Sunnah pagi Jumat yang mana suami istri melakukan ibadah lalu setelah itu segera mandi karena mandi Sunnah di hari Jumat saja berlipat-lipat ganda pahalanya apalagi mandi wajib jadi mandi Sunnah saja berlipat ganda pahalanya mandi wajib itu akan berlipat ganda lagi pahalanya lalu setelah itu bukan setelahnya lalu beristirahat tidak bersegera menuju masjid ya kalau perlu sebelum masuk waktu Jumatan dia sudah standby di masjid dari sana dia membaca suratul kahfi dia banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sembari menunggu datangnya waktu Jumatan menunggu khatib naik mimbar ini jamaah yang ada di rumah subhanallah ini kami yakin penonton yang ada di depan TV lebih banyak ibu-ibu lebih banyak ibu-ibu jadi jangan sampai kita meremehkan ibu-ibu juga di hari Jumat karena yang rajin mendengarkan pengajian itu diantaranya mayoritas ibu-ibu bapak-bapak jangankan pengajian Sunnah seperti panggung Islam itu indah ini rukun Jumat khutbah Jumat saja masih banyak yang meremehkan yang wajib ini yang Sunnah pengajian saja ini subhanallah banyak yang meremehkan maka orang yang mendapat kesundahan Jumat adalah yang mandi di pagi hari kemudian dia berangkat ke masjid membersihkan dirinya menggunting kukunya mencukur bulu-bulunya maka dia mendapat kesundahan hari-hari Jumat kemudian keistimewaan hari Jumat selanjutnya bukan hanya dirasakan di alam dunia ini tapi ternyata keistimewaan hari Jumat akan dirasakan oleh orang-orang yang meninggal husnul khutbah di hari Jumat lalu ternyata dia akan terbebas daripada fitnah kubur ataupun azab kubur makanya banyak orang yang berziarah kubur di malam Jumat ada orang berziarah kubur di Jumat pagi ada Jumat setelah Jumatan atau Jumat asar mereka berangkat ke kuburan orang tuanya ke kuburan sana saudaranya untuk berziarah kubur di sana mendoakan sembari berharap kepada Allah dengan keistimewaan hari Jumat dia terbebas daripada fitnah kubur ataupun siksa kubur juga pahala berlipat ganda di hari Jumat jadi berlipat ganda orang yang sedekah Jumat sedekah Jumat pengen nyampein juga buat seluruh masjid ya kalau ada uang kasnya lebih dan tidak ada lagi yang bisa direnovasi tidak apa-apa dialihkan kepada sedekah Jumat itu sedekah makanan itu ya sedekah makanan itu kayak sayuran tadi gak apa-apa juga disponsori oleh masjid itu jadi hari Jumat ini justru banyak banget yang harus kita lakukan justru ya di hari Jumat ini banyak tadi selain bersedekah baca suratul kafi mandi wajib di pagi hari waduh ini Masya Allah luar biasa banyaknya itu bukan kewajiban tapi banyaknya itu banyak kesunahan yang akan berlipat ganda pahalanya jazakallah khiradzir dan ilmu kita tepuk tangan buat Ustadz Syam jamaah ini Masya Allah luar biasa ya selain hari Jumat hari Sabtu ini juga merupakan hari yang istimewa dalam ajaran Islam bahkan menurut satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada tiga hari yang luar biasa yang istimewa yaitu hari Jumat Sabtu dan Minggu mohon izin guru kita Habib Usman ya penjelasannya seperti apa nih Bipni maksudnya Jumat Sabtu Minggu kita istirahat di rumah baring-baring atau bagaimana Fadol tepuk tangan buat Habib Usman ini ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala sinna Muhammad Nabi Musa alaihissalam hari Sabtu merupakan menjadi hari yang istimewa baginya hari istimewa bagi Bani Israel maka himpunlah segaya dahah sihir kaum sekalian yang ini kemudian datanglah dengan berbaris dengan sungguhnya beruntunglah orang-orang yang menang pada hari ini Allah menangkan Nabi Musa alaihissalam di dalam apa? di dalam tongkatnya itu bisa menjadi ular yang sangat besar sehingga apa? sehingga memakan ular-ular yang kecil-kecil ini Nabi Musa alaihissalam walagat alimtumul ladhi na'tadau minkum fi sabuti fa gulna lahum kunu kira datan khosi'in kira datan ni kirdun monyet ya kan? dan mereka adalah golongan orang-orang yang merugi sungguhnya telah kamu ketahui bahwasanya kamu orang yang melanggar siapa mereka yang melanggar? Bani Israel antara pada hari sabtu tersebut yang disuruh mereka untuk yakni beribadah pada hari sabtu pada hari sabtu tapi mereka malah mancing karena ikannya banyak dipancing tuh mereka gak mau mendengar daripada apa? daripada seruan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini dan perintah Nabinya ketika itu mereka berubah menjadi monyet karena apa? karena mereka jadilah kamu kera yang hina kirdun kalau bahasa kita kirdun apa? monyet yaudah intinya apa? intinya jadi manusia ketika kita mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan diamankan oleh Allah ketika kita tidak mengikuti aturan Allah maka kita dinakan hari sabtu ini adalah hari libur sebetulnya hari untuk beristirahat istirahat mengisahkan bahwasanya pada zaman dahulu kala mereka itu hari sabtu itu mereka gunakan untuk tenang, santai istirahat tidur di rumah asal usul kata sahabat berangkat dari kata yakni subhata yang bermakna rehat, santai tidur kata ini terdapat dalam Quran surat An-Naba ayat 9 9 wa ja'alna naumakum subhata ya kan nah mereka itu terbiasa ketika sedang apa namanya tidur ataupun istirahat pada waktu hari sab sabtu subhata jadi pada sabtu itu istirahat kalau kita kan paham nih bahwasanya sabtu itu biasanya libur memang karena umumnya di negara kita ini hari sabtu libur tapi sabtu ini adalah sehari kemuliaan bagi mereka adalah Bani Israel yang Allah kasih kenikmatan yang dahsyat yang mereka tanya lagi tanya lagi dan mereka gak ada habisnya bertanya akhirnya nyusahin mereka dan hari sabtu itu adalah hari dimana mereka tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka tapi mereka khianat ya kan ya Bani Israel adukuru ni'mati allati an'amta alaihim Allah kasih kenikmatan yang besar bagi mereka Allah kasih kenikmatan yang banyak bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan bagi mereka pikiran mereka daya tangkap mereka yang dahsyat yang hebat sehingga mereka pada sekarang ini kita tahu orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi memiliki kelebihan daripada akal pikiran mereka bisa buat atom bisa buat apa lagi tuh bisa buat listrik dan lain sebagainya itulah kehebatan mereka dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehebatan kepada mereka tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka apa namanya membunuh Nabinya mereka membunuh Nabinya Nabi Zakaria mereka bunuh Nabi Isa mereka kejar-kejar walaupun tidak dibunuh sampai diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala kelangitnya Allah di langit pertama inilah mereka kaum Bani Israel yang mereka Allah subhanahu wa ta'ala kasih kenikmatan yang besar tapi mereka tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga mereka berkhianat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hari Sabtu ini mengisahkan Bani Israel yang cerewet yang berisik banyak nanya dan hari Sabtu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran jadi Sabtu ini disebutkan paling banyak dalam Al-Quran bahkan sampai enam kali disebutkan enam kali disebutkan dan sebagai namaha hari satu kali disebutkan bentuk daripada kata kerja dimana mereka melakukan aktivitas yang dimana mereka melakukan perbuatan untuk melakukan sebuah pekerja perjaan dan dua kali disebut dengan makna rehat santai mereka tiduran dan hari ini maknanya yakni hari istirahat oleh karena itu hari Sabtu Allah muliakan hari Senin sampai Jumat Allah muliakan nanti insya Allah dijelaskan hari Ahad juga dimuliakan oleh Allah bahwasanya yang terpenting adalah semua hari baik semua hari sama jangan memenang wah hari Selasa sial gak ada hari yang sial semua hari bagus hari Sabtu wah ini kan harinya orang-orang Yahudi harinya orang-orang yang dimana dikasih untuk bandi Israel dan bahkan Allah melaknat mereka dan jadi kerak karena mereka tidak mengikuti perintah Allah wah ini Sabtu hari yang gak bagus nih padahal semua hari itu sama semua hari dimana kalian berdoa kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah senantiasa semua hari bagus hari yang dimana kita angkat tangan minta kepada Allah itu adalah hari yang terbaik dimana hari yang kamu sholatnya rajin ibadahnya rajin kau beli apa adiannya kamu kerjakan itu hari yang terbaik Masya Allah tapi mereka yang tidak mau mengikuti aturan Allah pasti ada hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah minzalik jadi hari Sabtu ini bagusnya emang buat santai ya buat istirahat buat santai sabut ini buat tidur-tiduran di rumah yang kurang liburan kurang-kurang piknik ayo piknik hari Sabtu ya makasih banyak temuk tangan buat Ami Pusman Masya Allah Jazakallah kiaran kasiran ilmunya jamaah saya mau kasih kesempatan juga sama jamaah yang di rumah nih ya yang di rumah juga nanti sama yang di studio juga buat tanya-tanya langsung nih pokoknya nih tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz oke langsung aja kita masuk pertama dari pertanyaan jamaah yang ada di rumah dulu nih dari media sosial instagram at meti rendo wah assalamualaikum Ustadz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah saya akan segera melangsungkan pernikahan tapi permasalahannya sampai sekarang kita berdua belum menemukan hari yang pas untuk menikah kira-kira bagusnya saya menikah di hari apa ya Ustadz agar rumah tangga kami selalu ada keberkahan dalamnya wah ini nih banyak terjadi Ustadz Syam izin hari apa yang bagus untuk menikah sudah menemukan calonnya paling gak udah menemukan calon lah tapi belum menemukan harinya nah ini tidak terlalu repot yang repot itu udah menemukan harinya belum menemukan calon bisa nunda aja 10 tahun itu jadi hari apa yang terbaik untuk melangsungkan akad nikah nah dalam kitab al-fikhul islami wa adillatu Sheikh Wahbah Zuheli menjelaskan beberapa pendapat dari para ulama diantaranya pendapat madhab syafi'i yang menyebutkan bahwasanya hari Jum'at saya hari Jum'at saya hari Jum'at bisa hari apa? hari Jum'at juga saya? hari yang terbaik adalah yang Allah berikan akhirnya hari apa? hari yang terbaik dari Allah masya Allah jadi hari Jum'at jadi menurut para ulama itu hari Jum'at adalah hari yang terbaik cuma perbedaannya adalah jamnya jamnya oh jam jamnya menurut madhab syafi'i yang paling bagus itu Jum'at pagi kenapa? karena ada doa Nabi SAW Allahumma barik li ummati fi buku riha ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya jadi menurut madhab syafi'i yang terbaik adalah pagi pagi hari sedangkan menurut hambali paling bagus Jum'at sore kenapa Jum'at sore? karena ada hadith khusus yang menyebutkan menikahlah pada sore hari di hari Jum'at karena itu lebih dekat dengan keberkahan usah saham itu menikahnya Jum'at sore oh iya jadi ada dua jadi kita cuma cari dua aja saat yang pagi sama sore jadi subhanallah kalau dikatakan hari terbaik insya Allah hari Jum'at cuma perbedaannya hanya di waktu saja ada yang pagi hari ada yang sore hari dua-duanya mendapatkan daripada keberkahan karena dua-duanya ada sandarannya landasan daripada hadith baginda Nabi SAW cuma di perkotaan kadangkala tergantung jadwal gedung dan jadwal gedung dan jadwal masjidnya ada tipsnya kayak saya jadwal ustad ada tipsnya saya apa tuh saya nikah dulu di hari Jum'at gedungnya ntar hari Minggu betul mantap itu dong jamaah kita lanjut lagi sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio nih mewakilin dirumah untuk bertanya sama guru-guru kita yuk yang mau bertanya silahkan angkat tangannya yuk yang mana oh ini dulu di sebelah sini ibu mohon izin berdiri silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Jiwi Siti Komariyah dari Majulis Taklim Hidayah Muslimah Muslimah daerah? Bandung Bandung tepuk tangan dong buat ibu-ibu dari Bandung silahkan ibu mau tanya ustad di dalam agama Islam apa betul ada hari keberuntungan dan hari sial oh sedangkan di keluarga saya ada yang percaya seperti itu oh gitu iya ada hari beruntung sama hari sial iya ya Allah terus gimana tuh ibu kalau dari ibu sendiri ibu gimana? ya makanya mau mau nanya gimana menurut Pak Ustadz gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh emang enak di parahin iya enggak makanya mau nanya kan nanya ada-ada aja dia kan nanya ibunya iya saya mau nanya itu ibu cincin beli dimana bagus banget itu usah siap izin dijawab itu tepuk tangan doang buat ibu Masya Allah luar biasa Allah Allah bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas surah Allah Allah tempat kita bergantung satu-satunya jangan menggantungkan sesuatu pada hari ada orang yang menggantungkan uh kalau hari ini zial kalau hari ini beruntung kalau hari ini zial kalau hari ini beruntung cuman kalau ditanya adakah dalam Islam hari beruntung ternyata ada salah satunya tanggal 9 Dhul Hijjah hari apa itu hari wukuf di Arafah itu sampai terbenam matahari itu keberuntungan bagi semua umat Islam yang berdoa di dalamnya jadi kalau ada orang bertepatan dan dia sampai umurnya di tanggal 9 Dhul Hijjah sedangkan dia berada di Arafah maka diampuni dosanya kalau tidak berada di Arafah dia melakukan puasa Arafah maka dia beruntung juga pada hari itu kemudian ada hari beruntung dalam Islam Islam ada lagi mana hari Laylatul Qadr ataupun hari-hari Ramadan hari-hari Ramadan kita Alhamdulillah sampai usia kita di bulan suci Ramadan berarti kita orang yang beruntung disampaikan di hari-hari Ramadan di siang harinya berpuasa memperbanyak baca Alquran berarti kita mendapatkan keberuntungan karena kita sampai di hari Roma Ramadan hari apa lagi dua hari raya hari raya Idul Fitri hari raya Idul Allah kenapa karena hari raya hari bahagia hari dimana kita Alhamdulillah berbahagia telah menyelesaikan tugas Ramadan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan daripada wukuf di Arafah melihat orang yang haji kita datang yakni bersyukur karena mereka melaksanakan ibadah haji maka itu adalah hari beruntung tapi yang dimaksud hari beruntung dan sial disini kalau misalnya ada orang yang mengatakan jangan kau mulai hari Rabu hari Rabu itu tidak baik jangan kau mulai hari Selasa hari Selasa itu tidak baik maka kalau dia menggantungkan pada harinya ini yang tidak boleh tapi ada orang yang menggantungkan bukan kepada harinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya begini ma saya pengen mulai usaha hari apa kau mau mau mulai usaha nak hari Senin deh Insyaallah mau mulai usaha kata maknya kalau pengalaman mama sih biasanya kalau yang mulai usaha hari Senin kurang bagus itu kurang dirilai sama Allah dia tidak menggantungkan pada harinya dia menggantungkan pada Allah cuma dia menyebut harinya maka ini masih diperbolehkan misalnya sepengalaman mama papa ya dulu kalau mulai usaha hari minggu itu kurang bagus kalau mulai hari ini kurang bagus kalau mulai hari kurang bagus bukan karena harinya nak tapi biasanya Allah lebih ridho kalau kita mulai hari Jumat Allah lebih ridho kalau kita mulai hari Rabu Allah ridho kalau kita mulai hari ini berarti dia tidak menggantungkan pada harinya dia menggantungkan pada Allah subhanahu wa ta'ala maka menurut ulama yang seperti ini masih diperkenankan selama dia tidak menggantungkan nasibnya pada hari tapi menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak tuh yang bilang hari Selasa hari sial kadang-kadang gitu ya Bu ya mau mulai sesuatu hari Selasa jangan tersial katanya bukan harinya bukan harinya yang sial orangnya orangnya yang sial sepuk tangan buat Ustadz ya Masya Allah dan sekarang saya cuma baca juga nih dari jamaah yang ada di rumah ya ada dari Instagram dari at divasici Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suka kesel gak sih sama orang yang suka mencela hari atau mencela waktu yaudah nggak sih kalian ini jalanin aja nikmatin aja bisa cuma mencela aja saya setuju banget sama Mbak diva ini orang ngapain sih nyela-nyela hari ya Bu ya ngapain Ustadz orang hari itu nggak boleh menjelaskan saya nggak ngerti juga kita tenangin dulu sabar ya Ustadz ya Oke yang di rumah nanti kita lanjut lagi ya masih ada satu pembahasan lagi pokoknya jangan pindah channel dulu tetap di selam itu indah jamaah yee Oh jamaah yee Alhamdulillah tahu gak artinya sabar artinya sabar ya sabar ya sabar